Wah, raksasanya besar sekali Mio. Kita diserang Titan, kita diserang Titan. Hah, ayo kak, cepat kita harus lawan Titannya. Halo teman-teman, jumpa lagi di dunia Wilson. Wah, keren banget, kita sudah di rumah nenek. Iya kak, yuk kita beri makan sapi-sapi punya nenek. Wih, sapinya makannya banyak sekali Mio. Ini tadi pagi Mio yang sediakan rumput-rumputnya buat sapinya kak. Oh, disini masih banyak sapi. Baiklah, kalau gitu kita beri lagi makan sapi yang ini. Oh, sekarang yang sebelah sini Mio. Iya ya kak, biar semua sapi jadi gemuk dan susunya juga banyak. Hmm, bagaimana kalau nanti sore kita peras susunya? Iya, jadi kita bisa jual. Oh, ini tempat minumnya ya. Baiklah, baiklah, sekarang kita ke kambing nenek yuk Mio. Wah, kambingnya kan di sebelah sana kak. Eh, apa itu yang warna kuning-kuning? Itu jerapa, jerapa. Hah, jerapa? Mana mungkin? Nenek, mana mungkin ada pelihara jerapa? Yuk, kita lihat dari dekat kak. Oh, kayaknya ini Pikachu. Wah, keren banget, ada Pikachu di kebun nenek. Tapi, dari mana datangnya Pikachu ini? Nenek kok nggak pernah bilang kalau dia pelihara Pikachu? Wih, keren banget, pika-pika. Aku juga pingin, aku mau pika. Eh, itu bukannya Steve? Hah, Steve kok dia bisa di sini ya kak? Iya, halo Steve. Aduh, gimana ini? Hah, ada apa Steve? Aku lagi sedih Yuta, gimana ya? Aku takut aku juga nggak bisa pulang. Memangnya kenapa Steve? Pikachu di rumahku banyak yang mati. Kayaknya diserang raksasa. Hah, raksasa? Aku juga nggak tahu Yuta, aku bawa semua Pikacuku ke sini supaya mereka lebih aman. Hah, apa yang terjadi ya kak? Kamu bisa tolong aku, Yuta. Aku pingin menangkap raksasa itu. Aku nggak mau Pikacuku dimakan raksasa lagi. Wah, gimana kalau kita bantu dia ya kak? Ya, baiklah. Kalau gitu kita pergi ke rumah Steve yuk. Iya kak, Mia juga mau bantu. Yuk Steve, kita pergi ke rumahmu. Aku juga mau menyelidiki. Kenapa? Kok malah ada raksasa yang bisa makan Pikachu ya? Kita harus menyelamatkan semua Pikacumu, Steve. Wuh, kasian juga ya Pikacunya. Ayo Steve, kita langsung aja ke rumahmu. Tapi bagaimana dengan peternakan nenek kak? Kita tinggalin sebentar aja, Mio. Nah, sekarang kita sudah sampai di negeri Minecraft. Huh, rumah si Steve besar sekali kak. Yang paling tinggi ini, yang ada benderanya. Iya, halo semua villager. Hmm, kalian dari mana? Kami dari negeri Sakura. Namaku Yuta. Dan ini adikku Mio. Halo, halo villager. Hmm, kalian kok bisa manjat sampai ke atas sini? Hmm, kami memang suka memanjat tembok. Hmm, kenapa kamu tidak punya hidung yang panjang? Hidung yang panjang? Eh, iya juga kak. Villager-villager itu punya hidung panjang. Tapi, di mana Steve ya Mio? Kok dari tadi nggak nampak? Hah, iya kak. Tunggu dulu, coba aku lihat dari sini. Hmm, di mana ya? Hai Steve, kamu ada di sana? Wah, di bawah juga nggak ada kak Mio? Jadi guys, kita sedang berada di rumah yang paling tinggi di desa Steve. Wah, rumahnya banyak sekali Mio. Iya kak, yuk kita keliling-keliling desa Steve dulu. Hmm, katanya sih di sini kan banyak Pikachu. Iya, iya. Aku juga ingin tangkap sedikit Pikachu buat kita Mio. Yuhu, kita bisa terbang di sini. Wah, keren sekali guys. Di bawah sana ada berapa rumah ya? Kayaknya ada ratusan Mio. Iya, wah banyak sekali kak. Rupanya desanya besar juga. Oke guys, kita akan turun. Yuk Mio, pakai terbang loh kak. Mio punya jetpack. Hah, ada jetpack? Wih, iya aku juga punya jetpack. Baiklah, kita coba jetpack kita ya guys. Oke, satu, dua, tiga. Loh, kok jetpackku nggak bisa terbuka Mio? Kayak punyamu. Hmm kakak, harus lompat-lompat lalu cepat terbang kak. Oke guys, aku mau coba dulu jetpack baruku ya teman-teman. Wih, jetpacknya bisa terbuka. Dan satu, dua, tiga. Yee. Wih, aku seperti burung. Wih, keren banget Mio. Nanti aku mau coba lagi deh. Kita lompat terbang ya. Iya kak. Wih, tunggu dulu kamu di mana Mio? Hmm Mio, sudah menemukan satu Pikachu. Kakak, kesini kak. Oh, iya aku juga melihat banyak Pikachu disini. Wah, keren banget Pikachu-nya. Halo Pikachu. Wih, Mio jadi gemes. Pingin nangkap satu kak. Eh, tapi punya Steve yang mana ya? Hmm, disini ada Pikachu yang lagi bobok. Ada yang lagi sembunyi juga kak. Lihat, di dalam rumput-rumput itu. Iya. Hmm, tapi ini Pikachu siapa ya? Boleh nggak kita pelihara satu? Eh, aku nggak bisa nangkap dia. Malah kabur. Hah, yang lagi tidur ini aja deh. Yah, kabur lagi Mio. Tunggu, tunggu. Disini masih ada satu. Baiklah, aku tangkap. Hop, hop. Yah, nggak dapat. Pokoknya aku harus berhasil bawa satu Pikachu pulang. Hmm, yang ini aja. Hop, yah. Nggak dapat juga Mio. Hahaha. Kakak, masa nangkap Pikacunya? Pakai tangan kak. Harusnya pakai tali. Hah, memangnya kamu bisa Mio? Iya. Wih, Pikachu yang ini lucu. Bisa duduk. Oh, oh. Pikacunya sudah mau pergi. Hai Pikachu. Pikachu, kamu mau ikut aku pulang? Wah, Pikacunya malah pergi. Sepertinya dia nggak suka kakak. Wih, kasian banget. Baiklah, sekarang Mio ajarkan. Gimana cara nangkap Pikacunya ya, kak? Eh, Paman, Paman, Paman. Tunggu dulu, Paman. Wah, Paman ini kenapa ya? Paman, aku mau tanya. Eh, Paman. Hmm, ada apa? Aku buru-buru. Aku harus sembunyi. Hah, memangnya kenapa? Wah, ada apa, Paman? Kok Paman buru-buru sembunyi? Hmm, di luar sedang tidak aman. Tidak aman? Iya, aku harus sembunyikan Pikachu-Pikacuku. Huh, ada apa ya, kak? Hmm, aku tidak tahu. Aku tidak mau berurusan dengan raksasa. Raksasa? Wah, raksasa apa, Mio? Dari tadi, kamu nggak ada liat raksasa, kan? Iya, kak. Mio, dari tadi juga nggak ada liat raksasa. Eh, Paman, Paman, Paman. Tunggu dulu, Paman. Hmm, aku buru-buru. Maaf. Eh, Paman, aku mau tanya. Hmm, aku juga buru-buru. Waduh, ada apa ya, kak? Mio jadi bingung. Semua orang kok tiba-tiba berlari-lari. Hmm, biarin aja deh. Mungkin dia lagi buru-buru. Eh, Paman, aku mau tanya. Rumah Steve yang mana, ya? Hmm, Steve. Aku tidak tahu Steve di mana. Waduh, kok semua orang nggak tahu Steve. Baiklah. Eh, di sini ada Ivy. Hah, Ivy, kak? Iya, Mio. Ayo kita tangkap Mio. Wah, lucu banget, Mio. Eh, Mio juga ada ketemu satu di sini, loh, kak. Huh, aku nggak boleh biarkan Ivy ini lari. Hop, wih, Ivy-nya malah kabur. Tapi, ada yang aneh dengan desa ini, ya, Mio. Semua orang sepertinya nggak mau bicara. Iya, kak. Mungkin karena lihat kita aneh, kak. Baiklah, kalau gitu kita cari aja sih, Steve. Steve, kamu di mana, Steve? Huh, Steve kok nggak ada. Apa di sini rumahnya? Eh, ada Pikachu lagi. Wah, Pikachu yang ini ada kandangnya, kak. Lihat, di samping rumahnya. Iya, wih, keren banget, ya. Eh, kok di sana ada kolam? Wih, asik. Kita bisa berenang, Mio. Yuhu, kita bisa berenang. Oh, airnya dingin banget. Aduh, aku kedinginan. Oh, apa itu yang bergerak-gerak? Hah, apa, kak? Ih, ikan hiu. Apa? Mana ada ikan hiu di kolam? Iya, ini ikan hiu, Mio. Eh, bukan, kak. Ini adalah gurita. Lihat ya, kak. Mio tangkap dulu satu. Nanti malam kita panggang gurita buat makan, ya, kak. Hah, memangnya kamu bisa tangkap gurita? Wih, Mio sudah dapat. Wah, keren. Mio bisa tangkap gurita, guys. Lihat. Lihat, kak. Guritanya masih hidup, loh. Iya. Wih, mana-mana, Mio? Wah, guritanya bisa gigit, gak? Wah, Mio juga takut. Waduh, gawat, kak. Dia sudah menuju ke Mio. Wah, Mio manjat aja deh. Haha, Mio. Eh, eh, apa yang terjadi? Aduh, guritanya malah meninggoy. Mungkin gara-gara gak ada airnya, kak. Waduh, sayang banget, Mio. Yes, aku dapat tali. Mungkin bisa buat tangkap Pikachu. Baiklah, yuk kita cari Mio. Ada gak Pikachu di sini? Aduh, Pikachu di sini gak ada. Mungkin di sebelah sini lebih banyak deh. Wih, dapat-dapat. Baiklah, aku coba ya, guys. Oke, kita tangkap satu Pikachu yang mau kabur itu. Hop. Yeay, sudah dapat. Hah, kakak sudah dapat satu Pikachu ya, kak? Mio juga loh. Oh, iya. Ternyata kalau pakai tali, Pikachu-nya mudah ditangkap. Baiklah, aku akan coba tangkap Pikachu lagi. Kalian coba lihat ya, guys. Kita coba tangkap Pikachu yang sedang duduk ini. Bisa gak ya? Hop. Uh, gak bisa, guys. Pikachu-nya gak mau. Baiklah. Haha, Mio dapat dua Pikachu. Mio dapat dua Pikachu. Wih, iya. Mio sudah dapat dua, guys. Eh, aku juga gak mau kalah. Nah, Pikachu yang ini dapat. Yeay. Eh, ada Ivy. Ah, aku mau coba tangkap deh. Kamu jangan kabur ya, Ivy. Eh, Ivy. Jangan kabur. Aku mau coba kalungkan talinya ke lehernya. Bisa gak ya? Hop. Yah, gak bisa, guys. Waduh, kok malah pergi? Ayolah, Ivy. Aku mau satu Ivy aja. Kok gak bisa ya, Mio? Hah? Masa iya, kak? Mio mau coba deh tangkap Ivy juga. Ivy yang ini gerak-gerak terus, guys. Gak mau diam. Wih, gak bisa ditangkap. Baiklah, kita cari Pikachu aja ya. Oke, guys. Kita coba cari Pikachu yang lain. Nah, Pikachu yang lagi duduk itu kayaknya tenang deh. Hmm, jangan tangkap Pikachu ku. Oh, rupanya punya orang. Oh, maaf, Paman. Baiklah. Wih, mana lagi ya Pikachu-nya? Aku masih penasaran dengan si Ivy. Hmm, mudah-mudahan kali ini aku bisa dapat. Hop. Yeay. Akhirnya aku dapat Mio. Wah, Mio juga dapat, kak. Yes, keren. Eh, tapi kok di sini ada rumah Pikachu? Hmm, ada Pikachu di dalamnya loh, Mio. Benarkah? Masa sih ada rumah Pikachu? Ini, Mio. Coba kamu lihat. Nah, ini dia. Halo, Pikachu. Ini rumahmu ya? Pika, Pika. Wah, iya. Rupanya rumahnya keren banget loh, guys. Rumahnya ada bertingkat. Pikacunya sepertinya tinggal di sini. Halo, Pikachu. Wah, iya. Di bawah ini ada Pikachu yang lagi tidur. Kalau di atas mungkin tempat bermainan deh. Oke, oke. Coba aku lihat di lantai atasnya lagi. Wuh, di sini mungkin tempat makannya. Apa kalian tinggal di sini ya, Pikachu? Nah, aku coba keluar deh. Mio. Hah, ada apa, kak? Lihat. Mio dapat banyak Pikachu loh, kak. Wih, keren banget, Mio. Pikacumu ada berapa, Mio? Ini, kak. Coba lihat. Mio juga dapat IV loh, kak. Wuh, bagus, Mio. Gimana kalau kita bawa pulang yuk? Iya deh. Nanti kita bawa pulang aja. Eh, ada kucing. Loh, kok di sini juga ada kucing? Lucu banget, kak. Wuh, Mio jadi pingin kucingnya. Pingin pelihara. Tapi rumah kita kan sudah ada kucing, Mio. Eh, iya juga sih, kak. Tapi nggak apa-apa. Buat bermainnya si Fluffy aja. Eh, ada bayi kucing. Wah, lucu banget, Mio. Wih, kucingnya malah kabur. Hei, bayi kucing. Halo. Mia. Wuh, kucingnya sepertinya Gina. Mungkin bisa kita bawa pulang juga. Yah, dia malah kabur. Pasti dia mau cari mamanya, kan, kak? Iya, yaudah deh. Kita tinggalin aja. Halo, permisi. Ini rumah siapa? Mungkin ini rumah Steve, kah? Halo, Steve. Ah, bukan. Di sini. Hai, halo, Paman. Hmm, kamu ada apa? Kenapa masuk rumahku sembarangan? Eh, maaf, Paman. Aku cuma mau tanya. Paman tahu nggak rumah Steve? Rumah Steve? Hmm, aku tidak tahu. Eh, rupanya Paman juga pelihara Pikachu, ya? Hmm, semua orang di sini pelihara Pikachu. Wah, rupanya karena desa Pikachu, semua orang juga pelihara Pikachu. Haha, lucu banget, ya, kak. Hmm, ia jadi pingin tinggal di sini. Desa ini sedang tidak aman. Tidak aman? Memangnya kenapa? Hmm, aku tidak boleh beritahu. Wah, ada apa, ya, kak? Kok semua orang nggak mau beritahu kita? Ada apa, sih? Kita coba cari Steve, yuk. Hmm, di mana, ya, Steve? Dari tadi kok nggak kelihatan? Mungkin dia sedang di rumahnya, kak. Halo, Iron Golem. Wah, Iron Golem ini kan yang menjaga keamanan di dekat desa ini. Eh, di sana juga ada orang-orang yang salju. Wah, keren banget, Mio. Hah, iya. Wih, keren, kak. Kok dia kalau berjalan bisa keluarkan salju? Iya, lucu banget, ya, kak. Aneh kok mereka nggak meleleh, ya, Mio. Oh, hujan. Wah, hujan, Mio, hujan. Hah, apa? Orang-orang yang saljunya malah meleleh, kak. Gara-gara kena hujan. Iya, iya. Kita bertaduh di sini, Mio. Halo, Paman. Permisi. Kami boleh numpang bertaduh di sini? Hmm, kalian pendatang baru, ya? Iya. Kami cuma mau numpang menginap di sini, boleh, kak? Hmm, boleh, boleh. Kalian boleh menginap di sini. Asalkan kalian jangan berisik. Desa ini sedang tidak aman. Tidak aman. Hmm, ada apa lagi, Paman? Shh, aku akan beritahu kalian. Hmm, kalau kalian berisik, bisa datang raksasa. Wih, raksasa? Kok mirip dengan yang diberitahu sih, Steve? Tapi di mana raksasanya, kak? Dari tadi juga nggak kelihatan. Iya. Aduh, sudah hujan nih dan sudah mau malam. Gimana kalau kita menginap di sini aja, kak? Nah, Mio ketemukan dua tempat tidur. Wah, baguslah. Yang biru buat aku dan yang pink buat kamu, ya, Mio. Oke, kak. Wah, suara apa itu? Wah, itu suara petir, ya, Mio. Wah, kaget, kaget, kaget. Aduh, kakak, suara petir aja terkejut. Iya, dong. Teman-teman, apa kalian takut juga dengan suara petir? Kalau kalian takut, coba kalian komen di bawah, ya, guys. Dan gimana caranya supaya nggak takut dengan suara petir? Mungkin lebih baik kita tidur aja, Mio, biar nggak kedengaran. Iya, kak, lebih baik kita tidur aja. Ini sudah malam, lho, kak. Nah, Pikachu-nya Mio ikat di sini aja. Nah, Mio bobok dulu, ya, kak. Wih, Mio, Mio lagi tidur. Oke, guys, karena sudah malam, lebih baik kita cari raksasanya besok pagi aja, ya, teman-teman. Baiklah, sekarang waktunya kita untuk tidur. Hmm, aku juga sudah mau tidur. Wah, sudah pagi, ya, Mio. Iya, kak, sudah pagi. Yuk, semuanya bangun. Kita sekarang mau mencari raksasa lagi. Oke, deh. Wah, tapi apa benar, ya? Katanya raksasanya sangat mengerikan. Apakah mereka berbohong, ya, Mio? Wah, Mio dapat salju, lho, kak. Kita main orang-orang salju, yuk. Ah, nggak mau, Mio. Wah, keren. Di sini juga banyak saljunya. Eh, di sini ada kotak harta karun, lho, Mio. Wah, kosong, kak. Nggak ada isinya. Hmm, tunggu dulu. Kita harus cari tahu tentang desa ini. Mungkin aja memang ada raksasanya, Mio. Hmm, kita kan memang pemburu raksasa, kak. Oke, kita lihat dulu. Eh, di sini ada buku, Mio. Mungkin ada petunjuknya. Oke, guys, kita coba baca. Desa Pikachu dikelilingi tembok raksasa. Hah, dikelilingi tembok? Masa sih? Hmm, gimana kalau kita periksa sampai ke ujung? Oh, iya. Di sini ada tembok raksasanya, Mio. Wah, tinggi sekali. Tapi buat apa ya buat tembok setinggi ini? Apa mungkin ada banjir, kah? Hmm, ada apa kalian? Melihat ke tembok itu? Kami ingin tahu kenapa di sana ada tembok raksasanya, Paman. Hmm, itu adalah tembok pelindung. Tembok pelindung? Wah, Mio, coba kamu lihat. Di sini benar-benar ada tembok besar. Paman, tembok itu buat apa ya, Paman? Hmm, ada raksasa yang suka menyerang ke desa kami. Jadi kami buat tembok raksasa itu. Wah, tembok raksasa itu? Untuk melindungi kalian dari raksasa ya? Hmm, benar. Di sana ada titan. Kadang-kadang mereka datang, melihat ke desa kami. Dan kami takut sekali. Hah, ada titan, Kak. Mana? Mio nggak nampak. Oh, katanya ada titan. Wah, tidak. Kok tiba-tiba ada zombie? Waduh, Mio, cepat kita lawan zombie-nya. Aduh, kok tiba-tiba diserang zombie, Kak? Baiklah, kalau gitu Mio lawan dulu. Siat, siat, siat. Aku juga bantu Mio. Hop, hop. Oh, zombie-nya kok muncul tiba-tiba? Dari mana ya mereka? Tenang, Kak, zombie-nya sudah meninggai. Baiklah, sekarang kita bakalan cari tahu tentang tembok raksasa itu ya, guys. Aku jadi penasaran. Benarkah di sana ada titannya? Hah, Kakak, lihat. Di ujung sana sepertinya ada yang sedang mengintip, Kak. Hah, mana Mio? Hah, yang benar aja. Baiklah, coba aku lihat dari dekat deh. Eh, di sini ada pintu. Gimana kalau kita coba ke pintu itu yuk, Mio? Tapi, Kak, Mio takut. Coba Mio lihat di map aja. Di map. Ya, Mio punya petanya loh, Kak. Mana, Mio? Coba aku pinjam. Ini, Kak. Di sini memang desanya dikelilingi tembok besar. Dan di sana ada sesuatu, Kak, kayaknya. Di mana, Mio? Itu, Kak, di depan kita. Hmm, tolong. Ada zombie. Wah, ada zombie lagi. Cepat kita serang dulu, Mio. Cacat. Oh, zombie ini mengganggu sekali. Kok tiba-tiba datang lagi ya, Mio? Ya deh, yuk-yuk kita lawan dulu. Baiklah. Sekarang kita lanjutkan lagi mencari raksasanya. Mio, mana petanya? Aku juga mau lihat deh. Baiklah. Ini adalah desa pikachu, guys. Oh, ada banyak rumah-rumah dan kita sedang ada di jalan ini. Oh, benar. Di ujung sana ada tembok yang warna abu-abu ya, teman-teman. Baiklah, kita coba ikuti jalan ini. Kita sedang mengarah ke mana nih, Mio? Hem, di ujung sana ada foto Mio, kan, Kak? Mio dekat dengan tembok itu. Oh, iya. Di sebelah sini, Kak. Eh, Steve, rupanya Steve ada di sini. Hei, aku sudah datang. Hei, Steve, kamu ke mana aja sih? Aku tadi ke rumah aku dulu, mau ambil sesuatu. Oh, iya, ya. Sekarang kami mau coba melihat di sana. Katanya ada titan, ya? Iya, aku tadi lihat ada titan kecil-kecil juga loh, sama besar. Coba kita ke seberang tembok ini, Kak. Wah, gelap sekali. Ini tempat apa ya, Mio? Hah, itu bukannya kaki titan. Titan. Wah, iya, Kak. Cepat masuk. Kita harus kembali, Mio. Awas, kalian bisa dimakan titan. Iya, iya, iya. Cepat, kita masuk kembali ke desa. Ya ampun. Rupanya titannya besar sekali. Waduh, gimana cara melawannya, ya, guys? Coba kita ke atas, yuk. Hah, Kakak? Itu beneran kaki titan, Kak? Iya, aku benar-benar melihat kaki titan, Mio. Baiklah, kita coba ke atas, ya, guys. Benarkah yang tadi aku lihat itu? Kaki titan. Wah, ada titan. Wah, benar. Rupanya di desa ini benar-benar ada titan, guys. Raksasa titan, raksasa titan. Wah, raksasanya besar sekali, Mio. Kita diserang titan, kita diserang titan. Hah, ayo, Kak. Cepat, kita harus lawan titannya. Tapi bagaimana caranya, guys? Ini titannya benar-benar besar. Lihat, tangannya sudah mau menghancurkan tembok. Itu namanya titan kolosal. Awas, kalian jangan terlalu dekat. Nanti kalian bisa dimakan, loh. Hah, iya, Kak. Mio sudah lihat titannya besar banget, Kak. Ayo, kita lawan titannya, yuk. Tapi bagaimana caranya, Steve? Aku bisa, nih. Aku kasih kembang api. Kembang api? Memangnya kembang api bisa melawan titan? Bisa. Baiklah, kata Steve, mau lawan pakai kembang api. Hah, memangnya bisa, ya, Kak? Aku juga nggak tahu, Mio. Kita lihat aja. Kita coba aja, deh, Kak. Halo, titan. Wah, titannya benar-benar besar, guys. Dan dia sedang melihatku. Waduh, gawat, Kak. Kikinya juga besar-besar. Pasti dia sanggup menghancurkan tembok ini, Kak. Kalau sampai tembok penghalilindung ini hancur, gimana, ya, Kak? Pasti semua Pikachu bakalan dimakan. Kita harus menyelamatkan desa Pikachu, Mio. Baiklah, aku coba lawan, deh. Eh, mungkin bisa lawan pakai... Dadar, 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 dadar. Wah, ternyata nggak bisa, Mio. Titannya terlalu kuat. Ah, tolong, Kak, tolong. Mio, kamu di mana, Mio? Aduh, Mio sedang dimakan titan. Apa? Mio sedang dimakan titan. Wah, Mio di sana, guys. Tunggu, Mio. Aku akan menyelamat kamu. Oh, tidak, Kak. Waduh, gimana ini? Hah, jangan sampai Mio dimakan. Oh, Zuta, aku mau lepasin kembang api. Wah, lepaskan kembang api? Iya, aku mau lepaskan ini sekarang. Oke, kita lihat, guys. Apakah kita berhasil melawan titan itu pakai kembang api? Wah, itu dia. Kembang apinya kena titan. Wow, keren, guys. Lihat, Zuta melepaskan kembang api. Sekarang saatnya aku bantu Mio. Mio, tunggu Mio. Baiklah, kita lawan giginya. Tok, 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 tok. Wah, kena giginya. Tapi kok giginya nggak bisa copot, Kak? Iya, terlalu kuat, guys. Untung aja Mio sudah selamat. Baiklah, sekarang kita cari cara. Bagaimana cara menghancurkan titan itu? Gimana caranya, Kak? Lepas juta, aku bakal lepaskan kembang api soalnya bisa melawan titan. Tapi, Steve. Kembang apinya sepertinya nggak bisa melawan si titan. Wah, kayaknya kita harus pakai TNT. Apa pakai TNT, Kak? Iya, Mio. Kita harus pasang TNT sebanyak-banyaknya. Lalu kita lawan titannya. Baiklah, guys. Aku coba pasang TNT di sebelah sini ya, teman-teman. Mungkin 10 TNT sudah bisa melawan titan ini. Baiklah, kita letak di sini. Lalu di sini juga. Steve, kamu bantu aku letakkan TNT-nya ya, Steve. Oke, aku pasang 5 tanya. TNT ini kan bisa meleduk. Jadi, kalau kita pasang 10 pasti sudah bisa mengalahkan titannya. Nah, ini sudah 5, 6, 7, 8, 9, 10. Huh, sepertinya sudah cukup deh. Hmm, awas, Kak. Jangan dekat-dekat. Kalau meleduk nanti bisa kena, Kak. Tenang, aku letakkan lebih banyak lagi deh. Wih, kita lihat ya, guys. Wah, meleduk. Oh, kok cuma sedikit yang meleduk? Wah, kok bisa ya, Kak? Huh, kalau gitu kita harus pasang lebih banyak, Mio. Wah, baiklah. Aku akan letak lebih banyak TNT di sini. Wih, Titannya terlalu besar ya, guys. Jadi, kita harus pasang lebih banyak TNT. Baiklah, Mio letakkan TNT-nya di dekat kepala botaknya ya, Kak. Iya, Mio. Aku pasang di depan dan kamu di belakang. Aku letak di tangannya juga. Iya, supaya dia nggak bisa menghancurkan temboknya. Baiklah, kita letakkan di sini ya, guys. Wih, sudah mulai banyak nih. Tapi, apa cukup? Baiklah, aku tambah lagi. Kita lihat ya, guys. Apakah benar TNT ini bisa mengalahkan Titan ini? Oke, guys. Wih, Kakak, letak lebih banyak, Kak. Oke, guys. Aku akan letakkan TNT lebih banyak. Dan kita lihat apakah Titan ini bisa hancur atau tidak ya, teman-teman. Wih, sudah penuh nih. Mudah-mudahan kita bisa kalahkan Titannya. Dan Titannya nggak bakalan ganggu desa ini lagi. Oh-oh. Tangannya gimana, Steve? Si Steve kemana ya, guys? Kok dari tadi nggak letakkan TNT-nya? Baiklah, kalau gitu biar aku aja niletakkan. Wah, tangannya besar sekali ya, teman-teman. Lagi menghancurkan temboknya. Tidak bisa dibiarkan ini. Baiklah, aku letakkan di sini. Gimana kalau kita letakkan 100 TNT, Kak? Hah? Banyak banget, Mio. Iya, Titannya terlalu besar. Pasti kita harus pasang lebih banyak. Oke deh, kalau gitu kita sama-sama pasang sampai 100 TNT ya, Mio. Aku juga mau bantu. Bagus, Steve. Kita kerjasama. Mio, aku sudah pasang di tangannya. Dan kita bakalan lihat, guys. Huh, sedikit lagi deh. Aku letakkan lebih banyak. Cet, cet, cet. Wah, ini sudah cukup banyak kan, Mio? Hmm, baiklah, Kak. Coba Kakak nyalakan. Kita lihat apakah benar tangannya bisa kita hancurkan, Kak. Tunggu, Mio. Aku letakkan lagi. Wih, banyak banget ya, guys. Di jarinya juga aku letakkan. Sepertinya sudah cukup deh. Oke. Sekarang saatnya kita bakalan nyalakan TNT-nya. Nah, satu, dua, tiga. Menyala, Mio. Wah, sudah nyala, sudah nyala. Wah, aku harus kabur. Kabur. Wih, TNT-nya sudah meleduk. Gimana, Kak? Berhasil atau tidak kita melawan tangannya? Berhasil, Mio? Tangannya sudah nggak ada. Baiklah, sekarang saatnya di bagian kepalanya. Oh-oh. Hati-hati, Kak. Jangan di dekat giginya. Nanti Kakak bisa dimakan. Tenang, Mio. Aku letakkan di bagian sini aja deh. Kita tambah aja TNT-nya. Nah, gimana kalau sampai ke matanya ya, guys? Kita harus tambahkan TNT-nya sebanyak-banyaknya, Kak. Baru nanti sekalian diledakkan. Oke deh. Nah, kita tambah lagi ya TNT-nya, guys. Wih, banyak banget, guys. Hmm, ditinggikan lagi, Kak. Baiklah, aku tambah tinggi ya, Mio. Kita tambah sampai setinggi Titan. Wah, sudah banyak ini. Pasti ini sudah beribu-ribu, Mio. Atau mungkin sudah sejuta, Kak. Wah, sejuta TNT. Wah, banyak banget tuh, guys. Sudah boleh dinyalakan, Yuta. Tunggu, tunggu, Steve. Jangan nyalakan dulu. Nanti belum cukup nih. Aku tambahkan lagi. Hah, kita sudah penuhkan sampai ke atas. Tunggu, di bagian hidungnya juga ditambah deh. Tadadada, wih, hidungnya sudah ada. Dan matanya juga. Wih, banyak banget, Kak. Ya ampun, sampai penuh. Iya dong. Oke, guys. Kita buat percobaan melawan Titan pakai TNT. Dan apakah ini bisa berhasil? Wah, sudah penuh, Kak. Kayaknya sudah cukup. Tunggu, Mio. Aku belum pasang semuanya. Eh iya sebelah kiri juga belum kan Baiklah aku tambah lagi disini Dan kita coba ke sebelah kiri ya guys Eh matanya juga Waduh matanya sampai gak bisa lihat kak Iya supaya dia gak bisa nangkap kita Mio Oke sekarang kita beralih ke mata sebelah sini Kita tutup juga ya Mio Jadi kita pasang sampai penuh ya temen-temen Oke 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 sini juga Sebelah sini juga Yah sini juga belum Matanya masih bisa lihat Oke guys kita letak disini Lalu disini juga Wah sepertinya sudah cukup kak Ini sudah sampai 1 juta TNT Hah yang benar Baiklah sekarang saatnya kita nyalakan Hop 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 sedikit lagi Wah lihat sudah penuh guys Steve kamu bisa nyalakan Bisa aku yang nyalakan ya Oke kita bakalan lihat dari sini Apakah berhasil mengalahkan Titan ini Pakai TNT ya temen-temen Ayo Steve sekarang nyalakan Oke aku bakal nyalakan ini sekarang 3 2 1 Wah sudah mulai meleduk guys Wah apa itu Wah meledukannya besar sekali Lihat semuanya sudah meleduk kak Iya dan Titannya Yeay Titannya sudah kalah Kita berhasil mengalahkan Titannya Yuta Iya Yeay berkat kerjasama kita semua Titannya sudah kalah Wah hebat kak Ternyata cara mengalahkan Titannya harus pakai TNT Yeay Akhirnya Titan ini gak bakalan ganggu kita lagi kan Mio Hmm sepertinya dia gak bisa bergerak lagi kak Baiklah kita berhasil mengalahkan Titan di Minecraft guys Nah lihat nih Uh benar-benar sudah hancur Oke sekarang Gimana kalau kita periksa Apakah masih ada Titan yang lain Titan yang lain Coba kita periksa di balik tembok ini ya Mio Huh aku penasaran Tadi waktu aku lewati tembok itu Sepertinya masih ada Titan yang lain deh Oke guys Huh Titan yang ini kan sudah kalah Tapi Hah apa itu Wah ada Titan yang warna putih guys Tapi sepertinya dia gak sekuat Titan yang besar ini Baiklah kita coba lawan ya teman-teman Nah aku mau lawannya pakai TNT juga Kita letakkan aja TNT Lalu kita nyalakan juga kak Oke guys Ternyata Titan kolosal ini juga punya Titan kecil Nah kita nyalakan di sini Lalu di sini Hop awas Mio awas Mio Hah Wah rupanya sudah meleduk kak Kita berhasil kalahkan Titan putih Ada lagi gak ya Aku pasang di sebelah sini juga deh Oke kak sudah siap Mio nyalakan ya Wih awas Mio Jangan dekat-dekat Ya hop Yeay Kita berhasil kalahkan Titan kecil Baiklah apa di sana masih ada Oh rupanya masih ada guys Aku sudah pasang TNTnya loh Yuta Oh rupanya Steve sudah pasang TNT di sini guys Lihat Nah tinggal kita nyalakan aja Hei lihat ya Satu dua tiga Wah sudah meleduk guys Yeay Titan kedua sudah berhasil kita kalahkan Hah masih ada lagi kak Ada satu lagi Oh iya guys Oke kita pasang lagi TNT di sini ya teman-teman Nah kali ini aku coba pasang 20 TNT Hop 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 Wuh sudah Hmm di tangannya juga Dan di kepalanya juga Oke awas Wah jangan dekat-dekat Mio Ini sudah mulai meleduk Yeay Titan ketiga sudah hancur Wuh kita berhasil mengalahkan semua Titannya kan Wah kayaknya gak ada lagi deh Kita kembali ke desa aja yuk Iya Tadi pintu keluarnya lewat mana ya Mio Oh iya lewat di sebelah sini kan guys Kakak awas kak Apa yang terjadi Mio kenapa Mio Itu ada Pikachu yang pingsan Hah apa Wah apa yang terjadi dengan Pikachu ini guys Pikachu Wah kasihan Pikachu nya Apa Pikachu nya sudah meninggoy Gimana nih Mio Coba kita selamatkan dia ya teman-teman Waduh kasihan Pikachu nya Mungkin dia terkena Titan Atau dia terkena TNT tadi kak Pikachu bangunlah Pikachu Hah Wah Pikachu nya sudah bangun Yah dia cuma tidur Mio Baiklah kita sudah berhasil Hore Kami sudah berhasil mengalahkan Titan Wuh kita sudah melindungi desa Pikachu ini Dari Titan kolosal Titan raksasa yang menyerang desa ini kak Hore hore Kita berhasil Mio Sekarang saatnya kita kembali Kita rayakan kak Kembang api Kembang api Mio kita harus kembali ke kota Sakura Yeay kita berhasil Kita sudah menyelamatkan desa Pikachu Terima kasih ya Yuta Kamu bisa membantuku Iya Steve sama-sama Pikachu nya aku bawa pulang ya Bawa pulang Yeay Oke teman-teman sampai disini dulu video dunia Wilson Sampai jumpa di video berikutnya Ingat like subscribe dan share video ini ya Halo teman-teman Jumpa lagi di dunia Wilson Yeay Asik-asik Wah hari ini Cuacanya cerah banget Mio Gimana kalau kita ajak si Atong sama si Anto Main polisi-polisian Wah asik kak Itu ide bagus Tapi katanya si Steve kan mau datang Kok belum datang ya Steve itu teman baru kakak ya Iya Mio Wah aku sudah datang Hmm dimana ya rumah si Yuta Katanya di sekitar sini Eh itu dia Si Yuta Halo Yuta Eh Steve rupanya kamu sudah datang Steve Iya aku sudah datang Aku datang lewat portal Tapi aku sedang ada masalah Hah masalah apa Itu Pikacuku semuanya malah lepas Pikachu Iya Waduh aku bingung nih Aku harus bagaimana Kamu boleh gak tolong aku Hah Pikachu Wah keren banget Mio Gimana kalau kita bantu si Steve Kita tangkap semua Pikacunya ya kak Iya deh Tapi gimana caranya Mau pergi ke dunia Minecraft Lewat portal saja Hah kita mau lewat portal Yaudah deh Mio Kita bantu aja Yuk kak Mio juga bisa bantu kok Yeay Kalau gitu Ayo kita berangkat Terima kasih ya Yuta Kamu mau membantuku Nah portalnya lewat sini kan Satu Dua Tiga Wah kita sudah sampai di dunia Minecraft Tapi kok Rumahnya mirip dengan rumah aku Halo Steve Wah Steve Kamu disana kan Iya aku disini Yuk kita cari semua Pikachu Pikacuku Oke guys Jadi hari ini kita bakalan sama Steve Mau cari Pikachu yang hilang Wah aku bingung Oh Steve Eh Mio Kamu sudah datang Mio Iya kak Tadi Mio lewat portalnya juga Yeay Akhirnya kita sudah sampai Tapi dimana ya Pikacunya Hmm Dari tadi kok gak ada nampak satu pun Itulah masalahnya Yuk kita cari langsung aja Oke oke Kita mulainya dari mana dulu Mio Dari rumah kita dulu aja kak Oke guys Jadi kita sudah sampai Di rumah Yuta dan Mio Yang ada di dunia Minecraft Wah keren banget ya guys Lihat semuanya Jadi bentuknya kotak-kotak Iya kak Mio jadi suka Oke kita lihat ya Mio Rumahnya mirip gak Hmm Pertama dari pekarangannya Wah mirip banget Dan juga Depan rumahnya juga sama Haha Eh kakak Lihat kak Disini ada Pikachu Pikacunya lagi tidur Oh iya Rupanya Pikacunya Ada di rumah kita Hmm Ada juga disini Wah banyak banget Pikacunya Rupanya semuanya Sembunyi di dapur Hahaha Mereka semua lagi tidur Kita lihat ya guys Ini dia Pikacunya Wah Cute banget Halo Pikachu Oh maaf Aku gak sengaja Hmm Malah terpukul Mio Haha Iya kak Tapi Pikacunya kok Rumanya malah tidur Wih Disini juga ada makanan Boleh gak kita makan dulu Mio Soalnya aku juga sudah lapar Nyam 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 Wah enak banget Mio Eh Mio juga mau makan deh kak Halo Pikachu Pikacunya kok tidur terus Kayaknya Pikacunya lagi sakit kak Hah Rupanya Pikacunya bisa kabur Eh Pikachu mau kemana kamu Eh Pikachu nya bobok lagi guys Pikacunya banyak banget loh kak Mio dari tadi Sudah menemukan lima Pikachu Eh ada lagi kak Disini ada satu Lalu di sebelah sana Dua Wah Pikacunya kok malah kabur Jangan kabur Tiga Lagi bobok disini Dan satu lagi Eh disini ada satu lagi Lalu di bagian depan Juga ada satu Mio Oh kamu mau kemana Pikachu Hei 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 Jangan kabur Ya ampun Pikacunya Oh tidak Dia kabur lewat lubang guys Mio Gimana caranya menangkap Pikachu ini ya Mio Hei Mio punya tali kak Kakak mau Gimana kalau kita tangkap aja Dan kita ikat dengan tali Supaya gak bisa kabur lagi kak Yaudah deh Kalau gitu kita bantu si Steve Halo Steve Gimana Steve Kamu mau tali Nah kita coba ya guys Kita tangkap satu Pikachu dulu Ehm Halo Pikachu Wah Pikacunya malah bobok di atas Lemari Mio Wah terlalu tinggi Baiklah aku coba lempat Hop Hop Wah gak bisa ditangkap Dia lagi bobok Pikachu bangun Pikachu Wah Pikacunya kayaknya lagi tidur nyenyak Kasian juga sih Kalau kita bangunkan Wah Pikachu Wih Pikacunya sudah bangun kak Haa Mio tadi panggil-panggil Pika Pika Baiklah sekarang Mio mau tangkap dulu Pikachu nya Dan tunggu dulu Eh kakak Jangan sampai Pikachu nya terbangun ya kak Dia sedang tidur Jadi ini kesempatan kak Hop Yeay Mio dapat satu Hah Mio Gimana cara kamu nangkap Pikachu nya Mio Gini kak Sini biar Mio ajarkan Nah kita biarkan dulu Pikachu nya tidur Oke guys Dia sudah tertidur Lalu gimana Mio Sini kak Biar Mio bantu Oke kita tangkap Satu Dua Hop Yah Pikachu nya kabur lagi Hei Tim Kamu berhasil menangkap satu Pikachu kak Iya Yuta Aku sudah dapat dua Wah keren Kita bisa tangkap pakai tali ini Oke Gimana caranya si Mio Begini kak Kakak dekat-dekat aja sama Pikachu nya Wah aku sudah dapat tiga Wah aku juga mau dong Sini sini kak Lihat Mio Biar Mio ajarkan Gimana Mio Ini Pikachu nya kan lagi bobok tuh Lalu kita dekat-dekat Nah Sudah dapat kan Oh gitu ya Baiklah Aku juga mau coba deh Mana tadi Pikachu nya Oh ini Ada yang sedang tidur Nah kita dekat Oh Yah malah kabur Kamu harus nangkapnya pakai tali Yuta Tali Oh iya Tadi kan sudah dikasih tali Nah kita langsung Wup Yee Dapat Wih Aku dapat satu Pikachu Mio Nah gitu kan Kakak sudah bisa kan Iya 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 Nah sekarang aku cari lagi ya Mio Mungkin di kamar kita ada Oke Mudah-mudahan ada satu deh Oh Gak ada Wah semuanya sedang di luar ya Baiklah baiklah Kalau gitu aku keluar lagi Ayo Pikachu ikut aku Hore hore Pikachu Mio paling besar dan paling kuning Lihat Kak Wuh Pikachu nya Genak banget loh Kak Dari tadi ikuti Mio terus Wuh iya Mio Aku mau nangkap satu lagi deh Oh oh Yah Pikachu nya malah terjebak Aduh kasihan Kak Yuk kita tolong Lihat itu guys Pikachu nya malah di dalam lubang Hahaha Coba aku gendong Oh oh Dia benar-benar terjebak Mio Oh aku sudah dapat dua Pikachu Asik asik Pikachu Sini Pikachu Sinilah Eh ada yang bobok lagi Nah aku coba tangkap kali ini Mudah-mudahan dapat deh Hop Oh oh Malah terjebak di lubang Eh Pikachu kok bisa lompat-lompat dari atas Ini Pikachu siapa? Wah Pikachu nya Apa ada di atas atap juga? Coba aku periksa dulu ya Yuta Oke guys kita Oke guys kita Oh apa Pikachu nya kok bisa lompat-lompat Hahaha lucu banget Mio Iya Kak Pikacu nya jadi mirip Yoyo Kak Yes aku dapat satu Pikachu lagi Wah ternyata di atas juga ada Pikachu nya Kak Yes aku sudah dapat dua Pikachu loh Yuta Aku juga dapat dua Pikachu Oke kita ambil dulu talinya Dan kita cari lagi Pikachu nya Mio kamu sudah dapat berapa Mio? Ini Kak Mio sudah dapat dua Tapi Mio lagi nolong satu Pikachu yang terjebak di lubang Hah tadi juga ada satu di sini kan? Eh rupanya Pikachu nya sudah pergi Eh ada dua Pikachu yang jatuh Mio kita tangkap Mio Iya Kak Ayo kita hadang dulu dari sini Satu dua tiga Oh oh Pikacu nya kok bisa terikat Aku saja Yuta Aku saja Biar aku yang ikat Nah sudah dapat Yeay aku sudah dapat tiga Pikachu Oke guys sekarang Aku mau beri nama Pikachu ku Satu namanya Pika Piku Eh ada bayi Pikachu disini Aku mau tangkap deh Hop Eh Pikachu nya malah sembunyi di balik batu guys Wow Pikachu nya lucu banget Yang ini bayi Pikachu Halo bayi Pikachu Tunggu guys aku harus dapat bayi Pikachu yang ini Ehm talinya talinya Nah kita kalungkan ke lehernya Hop tunggu sebentar Bayi Pikachu jangan pergi dulu Nah kita sudah dapat guys Wah aku sudah dapat tiga bayi Pikachu Satu aku beri nama Pika Piku Lalu Piko Yeay Pika Piku Piko Sini dong Wah Kakak Kakak sudah dapat nama untuk Pikachu nya ya Kak Iya Mio Eh Eo kok disini ada satu Pikachu yang lagi bobok di atas atap ya guys Ayo kita tangkap Yes aku sudah dapat Yuta Berarti semuanya sudah tertangkap kan Steve Nah ini Pikachu nya aku kembalikan Tunggu dulu masih ada loh Yuta Masih ada Iya aku punya seratus Pikachu Seratus Wah banyak banget Huh tapi mereka semua pergi kemana Apa Kak Seratus Huh kalau gitu kita cari di seluruh kota Sakura yang ada di dunia Minecraft ya guys Oke Pika Piku Piko Yuk kalian semua ikut aku Ehm kita mau carinya Gimana kalau ke kantor polisi aja yuk Mio Oke Kak kita pergi ke kantor polisi sekarang Wah Pika Piko Loh kok kalian malah tinggal dua Yang lain kemana Kayaknya si Piku lepaskah Wuh kasihan si Piku Baiklah baiklah Kalau gitu kita langsung aja ke kantor polisi ya guys Kita cari semua Pikachu yang hilang di kota Sakura Ayo Mio Oh Pikachu nya malah duduk Haha Pikachu lucu Sini sini Oh oh Pikachu nya ngambek guys Halo Pikachu Ayo Wah kita tangkap ya guys Oke Wah tapi kok gak bisa Itu punya Mio Kak Biar Mio aja yang tangkap Nah Mio sudah dapat Ayo Steve Kamu lagi ngapa Ini Pikachu ku ada yang lagi mau go jalan Oh baiklah Sekarang kita mau pergi ke cafe ya guys Mungkin kita bakalan menemukan Pikachu disana Oke Kak Mio mau cepat-cepat dapat Pikachu lagi deh Soalnya Mio mau kumpulkan Pikachu yang banyak Baiklah guys Kakak cepat kesini Kak Mio ketemu banyak Pikachu Mana Mio Yuk ikut Mio Kita ke kantor polisi Kak Eh ada satu disini Kayaknya Pikachu ini tersesat deh Yuk Pikachu Aku mau tangkap deh Oh oh Gimana caranya Kok Wah ini dia Yeay aku dapat satu Pikachu lagi Hei Steve Kok Pikachu nya malah dibawa terbang Wah itu dia Kak Pikachu nya ada dimana-mana Lihat ada di kantor polisi Wah iya teman-teman Wah Ada satu Pikachu disini Baiklah kita tangkap dulu guys Eh Pikachu nya mau naik mobil kah Mobil polisi Hei Pikachu Kamu mana bisa naik mobil polisi Sini deh aku tangkap dulu Oh oh Pikacu nya ada yang lolos guys Oke Aku sudah dapat satu Lalu Dimana lagi nih Ada di dalam mobil kah Eh ada ibu polisi iyo Halo ibu polisi iyo Hmm Hmm Yuta Haha Ibu polisi nya malah villager Mio Haha Iya Kak Yes Aku dapat satu Pikachu disini Hei Pikachu Jangan kabur Wah Pikachu nya mau kemana nih Hai Pikachu Wih aku sudah dapat dua Lalu Apakah di dalam kantor polisi ada kah Eh ada satu lagi disini Hai Pikachu jangan pergi Nah aku sudah dapat tiga Hah Mia sudah dapat banyak Wah iya Mio Kamu dapat dimana Mio Eh ada satu yang lari ke lorong nih Oke guys Aku sudah dapat tiga Pikachu Wah Mio punya banyak banget loh Kak Mio jadi bingung Mau beri nama apa Wih keren Disini juga ada helikopter nya loh Mio Hah benar Kak Iya ada helikopter polisi Nanti aku mau pinjam sama ibu polisi yuk Villager deh Oke Pikachu Sini sini Kita turun dulu Wuh baiklah Kita coba cari di dalam kantor polisi Apakah ada atau tidak ya guys Permisi Wah disini banyak banget loh Kak Lihat Pikachu nya ada dimana-mana Kak Iya Wah Pikachu nya banyak banget Aku sudah dapat banyak loh Yuta Cepat bantu aku tangkap juga Oke guys kita bantu tangkap Pikachu-Pikachu yang ada di kantor polisi ini Tapi Pikachu ini mau kita letakkan dimana ya Mio Eh disini aja Kak Kita titip ke ibu polisi Yio aja Nanti biar ibu polisi Yio yang jagakan Oke oke Tapi mau diikat kemana ya Gimana kalau kita masukkan aja ke mobil polisi aja Mio Eh iya Kak Mio lagi sibuk nih Pikachu Mio sudah terlalu banyak Wah iya aku tangkap dulu ya Halo Pak Polisi Ken Hmm bantu aku tangkap Pikachu Oh iya iya ya baiklah Nah sekarang Pikachu nya sudah terlalu banyak guys Tapi kita mau titip dulu ke ibu polisi Yio Ibu polisi Yio titip dulu ya Pikachu nya Hmm letakkan aja disana Oh letak dimana ya guys Eh apakah kita mau masukkan ke dalam kantor polisi Mio Oh iya kita letakkan aja di tiang ini guys Kalau begini pasti aman Apalagi kalau dijaga sama ibu polisi Yio Pasti gak ada yang berani curi kan Mio Iya dong Kak Lagi pula ada iron golem yang bantu jaga Kak Oke kita ikatkan disini Mio Aku buatkan dulu satu ikatan disini Oke Oh tidak Yah aku malah jatuh ke lubang Oh Mio tolong Mio Hahaha kakak kakak Kok bisa sih malah jatuh ke lubang Nah Mio sudah titip ibu polisi Yio Sudah aman sekarang Oke guys disini juga ada Pikachu-Pikachu yang sudah diikat Nah semuanya sudah tertangkap Baiklah baiklah aku juga mau titip dulu Kakak gimana kalau kakak naik juga motor polisi Kita sama-sama ke Yuman Aduh wah motor polisi Mio malah kebakaran Hah aduh panas panas Tunggu tunggu kak biar Mio spawn lagi motor polisinya Hmm kamu satu dan aku satu ya Mio Aku juga mau deh kita sama-sama naik motor polisi ya Mio Gimana kalau kita boncengan kak bisa gak ya Hmm baiklah aku duduk di belakang Kamu yang bonceng Mio Oke Hop Oh rupanya gak bisa Aku sudah dapat satu motor polisi Kamu mau boncengan sama aku gak Oh tapi lebih baik kita satu orang satu aja deh Mio Lebih bagus Baiklah kak Mio ambil motor satu lagi Siap Mio ayo kita berangkat Wih kita balapan yuk kak Siapa yang di luar sampai di Umat Dia bakalan menang Baiklah Mio Satu dua tiga Wah Mio kamu duluan Oh baiklah aku akan kejar dulu si Mio Wih Mio sudah duluan kak Pasti Mio yang menang Oh gak boleh Mio Aku duluan Wah kita kejar si Mio ya guys Mio curang Dia duluan start Tapi yee aku sudah bisa mendahului Mio Awas kak Mio duluan Wah Mio Mio cepat sekali Yee Mio sudah sampai di Umat Yee ye Mio menang Yee ye Wuh rupanya kita juara dua guys Dan si Steve juara tiga Haha Tiba-tiba aku jadi lapar nih Gimana kalau kita sekalian beli camilan di Umat Lihat kak Ada satu bayi Pikachu yang lepas Bayi Pikachu nya cute banget kak Yuk kita tangkap Oh tunggu dulu Mio Ini mamanya dimana ya Mio Mungkin ada di dalam Yuk kita periksa dulu Mio Yes Mio sudah dapat ikat Pikachu kecil ini Baiklah kita cari mamanya Halo Halo kak Mami Hmm Wih kak Mami nya juga villager ya Permisi Aku mau tangkap Pikachu disini Wih ada Pikachu Lagi sembunyi di lemari Wah Pikachu yang kali ini Paling gemuk Dan Eh rupanya banyak banget guys Kok bisa ya Wow Umat jadi kebanjiran Pikachu kak Iya 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 Wah kita bawa kemana ya Mio Hmm gimana kalau kita letakkan di rumah kita aja Eh tapi kan kita mau cari lagi tempat lain Mio Lihat nih Eh kok ada Pikachu yang mau duduk disini Hahaha lucu banget kak Mungkin dia lagi cari makanan Lihat dia jadi duduk Mio Pikachu-Pikacunya jadi gangguin kak Mami Lagi kerja kak Lagi jualan Iya aku jadi tak bisa kerja Tak bisa jualan nih Tolong bantu aku Yuta Oh baiklah Mbak Mami Kami bawa aja ya Pikachu nya Iya aku jadi repot nih nih Mengurus Pikachu-Pikacu Wah Ada lagi gak Mio Hmm kayaknya di dekat tempat minuman Juga lebih banyak kak Lihat Wah Mio Kamu bawa banyak sekali Pikachu nya Iya kak Mau Mio jual aja Hihi Mio Mio Baiklah kita kumpulkan lagi Pikachu Yang lagi sembunyi di kulkas nih Waduh Mereka kayaknya kehausan deh Kasian Pikachu nya Kita letakkan di luar kak Lalu kita berikan minuman aja Tapi Pikachu minumnya apa ya Mio Hmm mungkin air Gak mungkin Mio Mungkin minum soda deh Yaudah deh kita minta aja soda dengan kak Mami Hei Mio Kamu kenapa disana Ini kak Pikachu nya lagi mau pipis Wah Pikachu juga bisa pipis kak Hahaha Lucu banget loh kak Oke oke Sekarang kita sudah dapatkan semua Pikachu yang ada di Yumat guys Lalu kita bawa keluar aja ya Nah kita letakkan aja di depan Yumat Lihat nih Pikachu nya si Mio Atau Pikachu ku yang lebih banyak Waduh benar-benar banyak Pikachu nya Eh Piko Kamu tersesat Aduh Aku mau letakkan dulu si Pikachu ini Waduh kasihan dia Dia tersesat Mio Oh oh kamu mau kemana Pikachu Loh Pikachu nya kok mirip kucing ya kak Apa yang makanan mereka Apa mereka makan ikan juga Kayak si Fluffy Hmm Kucingnya kak Sakura Oke kak Mio sudah letakkan disini Sudah aman sekarang Ikatkan aja semuanya ke tiang ini kak Oh baiklah Kita letakkan disini ya guys Oke Sekarang Pikachu Pikachu kalian tunggu disini sebentar Kami mau mencari temen-temen kalian yang lain ya Pikachu Pika Pika Wih Pikachu nya pintar guys Eh tunggu 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 Belum aku ikatkan nih Oke semuanya sudah siap Wah Mio aku mau bawa satu Buat nanti bawa pulang ke rumah Aku mau pelihara satu deh Ini Pikachu yang paling cantik Mio Matanya besar Lalu lihat nih Pipinya juga gembul Hahaha Iya kak Mio juga mau satu Nah sekarang kita berangkat dulu Gimana kalau kita cari ke tempatnya Yakuja Mungkin aja Pikachu-Pikacunya diculik sama Yakuja Hem yang benar kak Iya iya Steve benar kan Iya Yuta Aku kemarin melihat Pikachu-Pikacuku Sepertinya masuk ke dalam sarang Yakuja Oh baiklah Kalau gitu kita periksa Mio Cepetan Iya kak Iya sabar Mio lagi ikat nih Oke kita pakai motor polisi aja ya guys Nah kita langsung berangkat Yuhuu Eh Pikachu ku Yah talinya putus guys Waduh Jadinya aku harus cari Pikachu lagi Baiklah kita sudah sampai Di markas Yakuja Hmm kita parkir dulu disini Eh mudah-mudahan kita gak ketahuan sama Yakuja-nya Baiklah kita masuk Sambil mengendap-ngendap guys Mudah-mudahan aja Gak ada Yakuja yang melihat kita Oh kayaknya kosong Apa mungkin di markasnya kosong kak Eh tunggu Steve Kamu jangan berisik dulu Eh aku menemukan Pikachu Ini Pikachu yang aku bawa Yuta Oh rupanya Steve bawa satu Pikachu juga kak Satu Dua Tiga Lihat disini ada banyak Pikachu Hah apa Pikacunya ditangkap sama Yakuja juga kak Iya Ayo kita tangkap semua Pikacunya Oh tidak Ada banyak Yakuja disini Baiklah Kita harus lawan dulu Yakuja-nya Baiklah kak Yuk kita serang Oke Aku serang satu persatu Yakuja-nya Wah awas nih Hoi kalian siapa Cepat menyerah Eh kenapa kalian malah masuk ke markas Yakuja Kami mau mengambil semua Pikachu disini Apa Wah tidak Yuk kita diserang Waduh mereka siapa Ha baiklah kita lawan dulu semuanya Yakuja ini kak Lalu kita tangkap semua Pikacunya Baiklah Mio Aku sudah pakai armor nih Biar bisa lawan semua Yakuja Ya kak Mia juga pasang armor Oke Wah tidak Yakuja-nya mulai menyerangku Mio Ya ampun Cepat kak Kita lawan semuanya Baiklah serang Wah Aku kan pakai armor Aku tidak takut dengan kalian Yakuja Cepat kita tangkap aja dia Mereka mau merebut Pikachu kita lagi Ha baiklah Kita akan selamatkan semua Pikachu Steve Ya kak Aku sudah kalahkan satu Yakuja Mio Ha Mio juga mau kalahkan bosnya Juga kak Oh dimana bosnya Ini kak Mio lagi lawan dia Oke oke Serang semua Yakuja Eh disini masih ada Hop hop Wah mudah-mudahan aja Dia gak melihatku Oh tidak Aku ketahuan guys Padahal aku sudah pakai jurus menyamar Oh Mio juga kak Ya ampun Eh disini masih ada satu lagi Eh ada satu lagi Kembalikan Pikachu Pikachu itu Kalian telah menangkap Pikachu kan Lihat guys Yakuja-nya sudah kalah Oh oh Masih ada lagi kak Masih tinggal beberapa kak Mereka lagi sembunyi Baiklah kita cari ya guys Dimana ada Yakuja-nya Oh masih ada disini Yang ini biar Mio urus aja kak Oh tidak Oh Mio kamu butuh bantuanku Nah kita sudah berhasil kalahkan satu Yakuja Eh ada yang mau melarikan diri guys Oh oh kalian ketahuan Nah sini Nah sini lawan aku Wah Mio aja Mio kan pakai armor emas Oh Mio Armormu kuat banget Mio Iya kak Hop Jat 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 Wih ada satu lagi nih Hop Yeay Aku berhasil kalahkan semua Yakuja Wah semua Pikachu-nya kayaknya ketakutan kak Yuk kita bawa semua Pikachu-nya Oke Ada lagi kak Pasukan Yakuja Kalian jangan bersembunyi Aku pasti bisa menemukan kalian nih Ham kita cari semuanya sampai dapat kak Oh masih ada satu nih guys Lagi di tangga Oke Kamu ketahuan Nah Kita berhasil mengalahkan semuanya Yeay Kita sudah menang kak Oke guys Pikachu-Pikacunya Rupanya ada di sini Wah banyak banget ya guys Mio Kita harus tangkap semua Pikachu-nya Baiklah aku sudah bawa Banyak Pikachu Hmm tapi karena terlalu banyak Aku cuma bisa dapat segini guys Oke Sisanya nanti biar Steve aja yang ngurus ya Kita bawa pulang Pikachu-nya Hoho Pikachu Pika-pika Piko-piku Nah semuanya kita bawa aja ke depan markas Yakuja guys Lalu Kita ikat di sini Nah sini Pikachu Sini-sini-sini Kalian mau makan apa? Pika-pika Oke Kita sudah dapatkan semua Pikachu Steve Dan sekarang Steve 100 Pikachu-mu yang hilang Semuanya sudah didapatkan Wih Terima kasih ya Yuta Aku senang sekali Sekarang sudah dapatkan Pikachu-ku Yeay Eh Gimana kalau kita sekarang pulang? Mio Ayo kita kembali ke kota Sakura Cepat kembali ke portal Mio Oke kak Yes Kita sudah berhasil kembali Wah seru banget ya kak Kita bisa mencari 100 Pikachu Steve yang hilang Dan semuanya sudah dapat Oke teman-teman Sampai disini dulu Video Dunia Wilson Sampai jumpa di video berikutnya Ingat like Subscribe Dan share video ini ya Eh Tapi Kita lupa bawa satu Pikachu pulang Mio Sampai jumpa di video